Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan apakah Indonesia sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Kita akan mendengarnya dari perdebatan Bung Silvester dan Bung Adian Nabi Tupulu. Bagaimana videonya? Coba kita simak dulu barang-barang. Kan negara ini baik-baik saja gitu loh. Hanya kemarin memang teman-teman turun mengenai revisi Undang-Undang Pilgada gitu loh. Jadi intinya bahwa sampai sejauh ini kita melihat semuanya baik-baik saja begitu. Sampaikan di mana negara sedang baik-baik saja ketika ada 40 tempat bentrok mahasiswa dan aparat. Di mana definisi baik-baik saja? Ketika ada lebih dari 2.000 mahasiswa ditangkap di berbagai kota. Di mana definisi baik-baik saja? Ketika ada yang luka, cacat, berdarah, koma, matanya satu, hilang di Bandung. Apakah itu definisi baik-baik saja? Jangan-jangan karena sudah tidak mampu memberikan mananya yang baik dan tidak baik. Saya kira gini kalau soal pasannya. Jangan dong. Bukan gak? Sebentar. Artinya gini. Bahwa kemudian kita bisa duduk bersama di sini. Itu tidak menjadi satu-satunya indikasi bahwa negara ini baik-baik saja. Tapi kalau ada 300 lebih mahasiswa ditangkap, sebagian hidungnya ada yang patah, giginya copot, dianiaya dan sebagainya. Bermalam tanpa tempat yang layak dan blablabla dan terjadi aksi masa bergantian di 40 kota, gak ada yang bisa bilang Indonesia sedang baik-baik saja. Adian, ya kita ini juga sering turun aksi. Kita sama-sama begitu loh. Dan tiap hari juga hal-hal yang begitu terjadi kok. Dan Indonesia baik-baik saja. Tiap hari kita demo, kita aksi, kita melakukan advokasi buat rakyat. Kita lihat juga terjadi hal demikian. Oh iya, jadi menurutku setiap hari terjadi hal seperti kemarin? Iya. Oh iya, setiap hari? Berarti sedang tidak baik-baik saja. Tapi tidak sesporan. Nah, kemarin gitu loh. Ini kan bagian dari dinamika politik. Dinamika demokrasi. Kalau lu bilang situasi kemarin terjadi setiap hari, artinya memang sedang tidak baik-baik saja. Ini bu Ngan Drian. Ini logika lu yang terbalik. Kalau soal demo, kemudian menjadi indikator ini sedang tidak baik. Kalau hanya demonya, kalau keserentakan 40 kota, ribuan orang ditangkap, ribuan orang luka, hanya dalam waktu 1-2 hari. Dan itu dengan tuntutan yang sama dan sebagainya. Kalau kalian bilang Indonesia sedang baik-baik saja, kita punya definisi berbeda tentang baik dan tidak baik. Kalau soal demo ya, soal demo ya, sorry ya, soal demo ya. Saya kira demo itu adalah hak warna negara. Tapi kalau mulai, enggak gini ya, kalau mulai menendang aparat, ya, seperti ini loh, seperti orang sedang main kungfu, ya, mau mempraktekan menendang aparat. Saya pikir enggak, enggak perlu terjadi seperti itu, ya kan. Kemudian katakanlah melempar aparat dengan ini. Walaupun, enggak, walaupun itu misalnya minor, tapi saya kira itu kan menjadi alasan, ya. Kemudian demo, dan demo ini berlangsung sampai jam 6, sampai batas waktunya. Nah, kemudian diminta dibubarkan. Saya kira itu adalah pelaksanaan hak warna negara, ya. Abang, 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 saya tambahkan, bang. Saya tanya, kalau kemudian keputusan mahkamah konstitusi itu dilaksanakan begitu saja tanpa ada upaya memanipulasinya lewat balek, mungkin enggak terjadi tendangan-tendangan itu. Gini loh, sebentar. Ya, ya, teman-teman. Jadi demo kemarin itu sebenarnya karena ada putusan MK itu yang tidak dilaksanakan DPR, bahkan cenderung mau disahkan RUU-nya melawan putusan MK. Nah, kenapa demonya sempat lama? Karena takut nanti di hari berikutnya, misalnya malam-malam, diem-diem itu disahkan RUU-nya. Tadi kan dibilang profesor sampai jam 6. Nah, kenapa lebih? Ya, karena sebenarnya kekhawatiran. Inilah masalah trust ya. Sekali dibohongin, itu sudah susah percayanya. Jadi, mahasiswa itu kemarin tetap berjaga-jaga, jangan sampai diem-diem nanti RUU-nya disahkan. Jadi, sampai pasti dulu RUU itu tidak disahkan dan putusan MK yang dimuat dalam peraturan KPU yang terbaru gitu ya, teman-teman. Jadi, itu ya kenapa demonya sampai lama dan berhari-hari. Ya, karena trust tadi siapa suruh gitu kan, siapa suruh bermanoeuvre, siapa suruh main api ya gitu ya, siapa suruh bermanoeuvre yang di luar kehendak rakyat ya, teman-teman. Kita lanjut ya. Semua yang terjadi itu adalah efek, dampak. Kalau kita mau berbicara baik, jangan cari efeknya, jangan cari akibatnya, jangan cerita tentang dampaknya. Penyebabnya apa? Keputus asaan mereka terhadap negara ini. Bagaimana kemudian keputusan MK yang pertama dipuji-puji. Kemudian keputusan MK yang kedua mau dirubah kembali. Memangnya mereka orang yang tidak mengerti. Memangnya mereka tidak punya isi kepala. Begini, maaf bang ya. Bagi orang baik, mereka mahasiswa-mahasiswa yang segar dan lucu. Bagi orang yang tidak baik, mereka menakutkan. Nah, ini terlalu... Ini terlalu... Adian terlalu mendramatisir. Itu dramatisasi itu, Adian. Ini terlalu didramatisir oleh Adian. Kita ini, sorry bro. Undang-undang cipta kerja. Waktu penetapan Jokowi Maruf Amin 2019. Semua demo berdarah-darah. 2, 1, 2, 4, 11. Akhirnya aman-aman aja kok. Apa yang... Ini Adian. Nanti gue usah memperlukan demonya. Dan lu lihat bahwa demonstrasi kemarin tidak bisa. Adian, waktu Ahok juga ya, ditetapkan tersangka juga demonya berdarah-darah. Kok gimana ada yang tangkap-tangkepin? Gitu loh. Aduh, begini. Jadi, tiap saatnya... Kita mengadvokasi tambang-tambang rakyat, tanah-tanah rakyat juga. Demo-demo juga berdarah-darah kok. Apa yang salah? Nanti gue kasih dulu. Nggak, 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 nggak. Nanti gue kasih dulu. Jangan terlalu didramatisir, bro. Ini baik-baik aja. Dramatisir sudah nggak apa-apa. Nanti gue kasih dulu petang ya. Ya, itu teman-teman debat singkat antara Adian Napitupulu dan Bung Silvestar ya, teman-teman. Tapi banyak yang saya lihat salah paham atau sengaja menyalahpahami atau sengaja menyebarkan misleading gitu atau apapun istilahnya yang membuat demo kemarin itu melebar ya. Contoh ya, misalnya kayak Ari Kriting ya. Padahal dia itu demo tentang RUU Pilkada di DPR. Tapi dianggap pembenci Jokowi. Padahal enggak loh sebenarnya dia itu pendukung Jokowi. Nah, terus makna Indonesia tidak baik-baik saja itu kan merujuk kepada tatanan demokrasi, kepatuhan hukum, ya MK yang putusannya tidak diakomodir gitu ya, teman-teman. Nah, cuman dianggap oleh ya mungkin pendukungnya Presiden Jokowi itu dari segi ekonomi, dari segi pembangunan. Nah, dimaknai Indonesia tidak baik-baik saja itu seluas itu gitu, teman-teman. Padahal yang demo kemarin pun sebenarnya sebagian besar ya. Saya yakin Okdum pasti ada. Fokusnya itu sebenarnya pada putusan MK tidak ada sebenarnya. Karena yang saya lihat itu memaknai Indonesia tidak baik-baik saja itu sebenarnya dalam hal ekonomi ada kok yang bagusnya gitu. Tentu sekali lagi ada yang memaknainya juga yang seluas itu sampai hal-peri hal ekonomi gitu ya, teman-teman. Tapi kalau pun bicara ekonomi, ada juga sih yang tidak baik-baik saja. DPHK, susahnya cari pekerjaan kan sebenarnya ada. Cuman sebenarnya menurut saya Indonesia tidak baik-baik saja kemarin itu harus dimaknai secara sempit yaitu fokus kepada putusan MK yang tidak diakomodir oleh DPR dan didorong malah dilawan gitu, teman-teman. Sebenarnya itu sih. Nah ini kenapa terjadi perlawanan? Karena kemarin putusan yang menguntungkan Gibran tanpa basa-basi langsung dieksekusi. Jadi menurut saya Indonesia tidak baik-baik saja itu harus dimaknai secara sempit. Nanti kalau bicara yang lain itu takutnya dianggap semua tidak baik-baik gitu loh teman-teman. Jadi disalah pahami. Nah harus dimaknai secara sempit fokus pada isu kemarin. Dan putusan MK itu ya menggambarkan juga tidak baik-baik saja dari segi misalnya politik, demokrasi, dan lain-lain. Karena padahal putusan itu menguntungkan banyak orang bisa mencalonkan. Itu ya teman-teman kalau pendapat singkat saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.